Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai lagi tadi pelajaran nomor 16 video tutorial ke-16 setelah nomor 15 yang tadi kita belajar LibreOffice mengenai pek style dan bagaimana membuat penomoran halaman yang berbeda ya saat ini di nomor 16 kita melompat lagi ke desktop kita kembali ke KDE kita akan belajar ini satu kata Dolphin dan sebutan lainnya kita belajar gimana kita pakai Windows Explorer di KDE di Linux ya Anda di Windows ini kita masuk pelajaran pertama ya selayang pandang Oke di Windows Anda menggunakan my computer atau nama aslinya adalah Windows Windows Explorer sebuah program untuk mengelola file sebutan generiknya file manager nah file manager di KDE di kubuntu di OpenSUSE KDE di Fedora KDE itu namanya Dolphin ini lho Dolphin yang anda sedang lihat ini mirip dengan Windows Explorer bukan nah tugasnya Dolphin ini adalah mengelola file kita mengelola folder-folder kita menayangkan kepada kita dan kita bisa kontrol itu semua dari Dolphin Oke kita mengenal Windows Explorer di Windows dan kita mengenal di Linux gak cuma Dolphin sebenarnya tapi saya ingin standardisasikan Anda Anda mengenal Dolphin cukup satu kata ini satu nama Dolphin Anda mengenal konsep-konsep file management yang nanti Anda akan temukan di setiap file manager di Linux ya oke ini selayang pandangnya saya harap cukup oke saya coret kita masuk ke pembahasan pertama Oh ini pembahasan pertama ini pembahasan kedua lah ya pelajaran kedua yang harus Anda tahu pertama kali adalah mengenal folder Anda sendiri dimana di home ini loh home disini tekan Oke saya 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 akan kemon aja biar biar Anda bisa melihat Hai ya kemon lihat kemon tekan ctrl-l ya Anda bisa melihat home Anda ini home Anda home master ini nama username saya ya Jadi kalau di komputer ini Anda punya lebih dari satu user katakanlah ada user misalkan yang Bejo atau satunya lagi Hai Paijo atau yang lain maka anda login anda login ke username anda bukan ke username Bejo bukan ke username Paijo Paijo bisa juga login dalam waktu yang sama ke Linux anda dan dia tidak melihat punya Anda tapi dia melihat punya dia sendiri nah ini prinsip multiple user multi-user di sini Anda melihat punya anda sendiri yaitu home ini posisinya home nama anda Oke ya cukup ini dari yang pertama ini folder saya sendiri di sini di Ubuntu default itu ada yang namanya folder home maksud saya desktop ini kemudian pictures kemudian video download kemudian documents dan public kemudian ada ada templates ada folder music juga walaupun ini enggak ada musiknya di sini eh oke ya itu itu yang perlu Anda kenal ini saya kira cukup Anda sudah paham kita masuk ke pembahasan ketiga manipulasi Oke untuk melakukan ini Hai saya masuk ke TMP aja ya filter TMP ini nah yang akan kita lakukan kita coba bikin sebuah folder sebuah folder gimana caranya klik kanan create new folder kasih nama kasih nama ya folder adalah suatu komponen file system itu bahasa teknisnya ya bahasa sederhananya satu komponen di dalam Linux yang dia bisa menyimpan komponen komponen yang lain entah itu file atau folder yang lain Oke kita buka ya kosong masih kosong ini sebuah tempat tersendiri di dalam Linux anda ya ini pembahasan pembahasan untuk pemula ya Oke kita coba disini kita bikin folder lagi ya kita bikin dua bikin ya ada dua folder ya sekarang kita bikin satu buah file file-file apa Klik Kanan create new kita bisa pilih ini text file kasih nama Hai enggak kelihatan ya kalau di Windows kita terbiasanya pakai ekstensi kayak gini ya nggak apa-apa kita turut aja nama kutu txt kita coba copy paste Hai kita pilih dulu file-nya caranya kayak gini ini di drag seriat ini copy ctrl-c atau klik kanan copy buka folder ctrl-v tekan ctrl-v atau kita enggak ctrl-v-w klik kanan paste one file ini caranya copy paste kalau kita copy file yang asli masih ada tapi tapi kalau kita cut ini cut ini cut klik kanan cut yaitu ctrl-x kita buka folder yang pertama ctrl-v atau klik kanan paste one file ya maka file yang asli akan hilang karena itu cut dipotong dimasukkan ke sini ya satu kali lagi kita bisa melakukan rename ya ini enggak tertulis di sini nggak apa-apa kita tambahkan aja rename ini dasar-dasar rename ya tekan f2 atau klik kanan rename lainnya f2 ini lho rename ini folder Hai seperti inilah caranya oke nah ini dasar-dasar manipulasi file di dasar-dasarnya aja semoga anda tidak paham dengan ini Oke saya anggap selesai saya coret ya Sekarang kita belajar nyortir short by Hai type short by date short by Hai apalah terserah ini hal yang penting ya di Windows kita punya fitur yang sangat enak dalam hal ini ya kayak saya kasih contoh di bagian Juni ini punya saya ini defaultnya short by nya sudah short by date dan saya kasih reverse descending ini terbalik sekarang kita coba enggak short by date tapi short by name short by name enggak enggak seenak ini ya kalau anda baru-baru install Dolphin karena sudah ini custom nih saya sendiri yang nambahkan ya kita bisa lakukan itu di sini menu ini menu ini ini menunya kontrol ini menu kemudian kita apa eh Oh karena udah saya pindahkan ya ya udah enggak apalah intinya eh nanti disini di menu anda akan terdapat sebuah menu baru submenu short by seperti ini ya oke Anda ikutin saya aja short by name maka Hai ini saya hilangkan nah dia akan disortir berdasarkan nama ya kalau name berdasarkan nama ABCDEFG sampai Z short by size dia akan me apa namanya menyortir berdasarkan ukuran yang terbesar di bawah ya begini ini big besar 700 Mega yang terbesar di sini ya kita sortir lagi coba ya short by date kayak tadi kayak punya saya yang asal nah ini mulai dari tanggal-tanggal yang lawas sampai baru nah short by type dia akan menyortir berdasarkan tipe ini folder ya di idea beda-bedakan kemudian ini ada paket debian package kemudian ada HTML ini kemudian ada graphics jpeg ini nah yang seperti itulah dia dia bisa menyortir tapi yang saya paling seneng karena ini keseharian saya date kemudian pilih opsi descending jadinya yang terbaru ada di atas sangat membantu dan memang ini ya kalau pengguna Windows sendiri pakainya seperti ini dan kok bisa ini ada pembagian garis seperti ini seperti di Windows Explorer caranya ini show in groups kalau kalau show in groups nggak nggak diaktifkan ya akan jadi perantakan kayak gini gimana caranya biar rapi control show in groups nah semuanya akan jadi rapi Oke ini masalah sortir ya saya harap Anda paham karena memang cuma segini doang enggak enggak terlalu sulit Oke saya habis saya coret Oke sekarang kita masuk ke pembelajaran nomor lima masalah pencarian ya kita masuk ke folder unduan ini banyak PDF nya di sini kita coba mencari PDF gimana caranya control f.pdf dia akan mencari secara incremental nah file-file pdf saya dia bisa mencarinya dengan kata kunci.pdf seperti itu nanti nama-nama yang ada PDF nya ini dia akan munculkan ke sini hanya yang PDF Oke ini PDF ya kita coba sekarang iso ada nggak ini yang berakhiran dan dot iso akan ikut yang memiliki teks dot iso akan ikut ditayangkan ya seperti itulah prinsipnya Hai lama ya nggak usah wis ya sudah seanggaknya kita sudah dapat konsepnya ini saya coret saya enggak Anda paham Oke kita masuk ke penyaringan filtering ini menarik sekali di Juni sini kita saya punya iso nah iso kayak gini nah gimana kita sortir yang tayang di sini lainnya saya buang tinggal yang iso aja gampang control-i dot iso ini bukan control-f ya beda kalau control-f itu dia mencari ke semua isi folder secara rekursif kalau ini dia cuma berlaku di satu folder ini sangat berguna ketika Anda mencari misalkan yang keluar banyak Anda pingin filter cuma yang keluar iso aja atau Anda pingin filter yang yang keluar cuma PDF misalkan gini PDF nah dalam satu folder kita menayangkan hanya yang PDF seperti itu atau kita pengen cuma tampilkan yang HTML nah kayak gini terus misalkan apalagi ya JPEG nah seperti ini contohnya seperti ini di filter Nah itu enaknya Dolphin ya enaknya Dolphin di situ dia punya fitur pencarian dan punya fitur penyaringan Oke kita hapus kita coret Oke saya anggap Anda paham kita belajar tentang multitaskingnya sekarang nih ya ya Hai di Linux ya file manager di Linux itu mirip dengan Firefox atau Firefox kalau misalkan Anda browsing Anda bisa buka tab baru sama di sini juga ctrl-t nah ini multitaskingnya nih ini yang ini buka Juni misalkan ini membuka yang Mei misalkan April-April Oke buka lagi ini seperti ini nah oke ini multitasking jadi dalam satu jendela ada banyak tab kita nggak usah bikin buka jendela lain karena ini yang yang seperti ini akan lebih efektif nah F3 apa F3 tekan F3 di Dolphin kita punya fitur fitur seperti ini split split window misalkan ya ini Juni sekarang yang ini saya kasih Mei nah kita bisa bandingkan seperti ini ini fitur split yang sangat berguna sangat bermanfaat ketika kita pengen copy paste ya dengan gampang kita atau kita bandingkan isi dari dua folder dua hal itu sangat sangat bermanfaat yang sebenarnya di Nautilus file manajernya Kenome ada fitur ini tapi developernya sengaja bilang eh bukan bilang mereka membuat fitur ini hilang di Nautilus yang terbaru itu memang fiturnya mereka yang sebenarnya saya sendiri berharap untuk tidak dihapus karena sangat berguna tapi apa boleh bisa dibuat mereka sudah mengambil keputusan nah itu apa namanya multitasking Anda tahu bikin tab baru kontrol T dan bagaimana split window dalam satu tab tadi ya split window kemudian kita saya coret yang yang multitasking sekarang kita masuk ke bagian menu menu apa maksudnya kita ngomong menu disini apa pentingnya pentingnya penting ya karena transisi di Windows dari Windows XP ke Windows apa Vista atau katakanlah Windows 7 menu di Windows Explorer sedikit demi sedikit berubah itu terjadi juga di Dolphin kita lihat di sini enggak ada yang namanya titel apa menu menu bar kayak gini enggak ada kok bisa enggak ada secara default menunya itu disatukan kayak gini mirip seperti kejadian Firefox sekarang di versi yang sekarang dibandingkan versi yang dulu ya kemudian sama juga kayak Google Chrome atau Chromium yang juga menunya terpusat kayak gini satu gini nah mirip dengan itu tapi masih bisa dikembalikan tekan tombol ctrl M ini menunya nah seperti ini oke nah sekarang Anda perlu mengenal di bagian settings ada dua hal yang sangat penting konfigur konfigur shortcuts dan konfigur Dolphin kalau Anda pingin ngatur-ngatur Dolphin ada di sini pengaturannya banyak lengkap Anda bisa melakukan apapun menginginkan seperti apapun di sini nah Oke saya tutup ya ya kemudian yang kedua shortcuts kita bisa ngatur shortcutnya kita kita pingin misalkan copy kita ganti enggak kontrol C misalkan kontrol apa gitu terserah bisa buka nyutap apa ganti kontrol-kontrol apa gitu terserah boleh nah itu apa namanya selain itu selain dua hal ini options dan shortcut kita kontrol M udah tahu ya Anda ya untuk buka menu ya kita punya configure toolbars nah inilah jawabannya kenapa kok saya bisa naruh short by di sini nah ini short by dari sini kita pilih mana yang kita seneng kita pindahkan ke sini Hai kalau ini di oke perubahan itu akan muncul di sini itu enaknya Dolphin jadinya setiap komponen menu itu bisa dipindahkan ke toolbar dan bisa dikembalikan lagi dengan tombol yang ini nah seperti itu ya saya harap Anda paham konsepnya karena memang budaya Linux itu budaya modular kayak gitulah Anda bisa melihatnya kayak Firefox itu Firefox itu browser tapi dia bisa berfungsi macam-macam pemblokir iklan klien bisa FTP klien bisa kemudian apa Hai IRC IRC klien bisa dengan yang namanya add-on yang mirip dengan itu di sini juga kita melihat prinsip yang serupa Oke saya anggap Anda paham masalah menu ini Hai saya coret kita masuk ke bagian konsul Hai apa ini konsul kita tekan coba F4 Oh maaf F3 ini F4 ya Nah inilah fitur yang sangat enak sangat mengenakan pengguna di Dolphin ini kita dapat GUI dan kita juga dapat CLI dapat GUI juga dapat terminal di dalam satu jendela nggak terpisah ini aduh sangat-sangat-sangat berguna ya ketika kita pengen juga bekerja dengan terminal di GUI ini sering sekali saya gunakan ketika saya mau pindahkan data CP mau apa yang mau saya pindahkan saya pindahkan lihat GUI nya sambil pakai terminal nah ini terutama bagi orang yang masih transisi itu enak banget ya baru-baru awal belajar pakai ini sangat menyenangkan Oke jadi untuk mematikannya kita tekan F4 sekali lagi buka F bukanya F4 tutupnya F4 Oke ya saya harap Anda paham di bagian ini saya coret Oke sekarang pelajaran 4 3 4 5 6 7 8 9 pelajaran ke-10 bagian mon mon itu apa sih kalau kalau kita ngomong mon gitu aja maka kita terbayang langsung yang namanya partisi nah ini partisi saya mon kita pengen buka misalkan partisi ini satu ya partisi satu ini ya partisi partisi nya linux saya kemudian partisi dua ini partisi kedua saya isinya simpenan-simpenan seperti ini nih iso iso saya di sini di partisi kedua cuma klik aja cadangan ini seperti ini Oke ya seperti itu caranya klik-klik gitu gitu aja kemudian sebentar ya Saya ambilkan flash di Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati